Desa Sirnasari adalah desa pemekaran dari desa Walahir pada tahun 1984. Meskipun letaknya dekat dengan ibu kota Bandung, masih banyak akses jalan yang rusak parah. Sinyal telekomunikasi pun sangat sulit di Dusun Cipulu, desa Sirnasari ini. Susah sinyal membuat warga kesulitan berkomunikasi lewat jaringan saluran seluler maupun internet. Warga terpaksa harus berjalan sejauh 1 km menuju air terjun Cipulu. Disinilah satu-satunya tempat terdekat yang ada sinyal. Untuk mendapatkan sinyal, jadi warga harus menaiki bukit kemudian juga melewati aliran sungai yang ada di sini. Dan bahayanya apabila sedang hujan, pasti jalanannya itu licin banget. Ditambah di sini juga ada monyet ya Pak. Nah, itu sangat membahayakan mereka. Padahal mereka sebenarnya membutuhkan informasi khususnya untuk mengembangkan desa atau juga hanya sebatas mendapatkan edukasi dari sebuah sinyal. Harapan Bapak, Pak, terkait masalah yang tadi Bapak sebutkan? Ya, harapannya kami mungkin dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten untuk membantu pembangunan di infrastruktur. Karena infrastruktur jalan ini lancar, insya Allah ekonomi secara tidak langsung dari bidang pertanian tadi itu ada juga nanti wisata, curug, ini berapa ada curug, ada tiga curug di sini yang lumayan bagus lah. Ini akan secara otomatis berkembang sendirinya. Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, kehidupan warga desa Sirnasari masih jauh dari kata makmur. Perlu perhatian pemerintah agar kekayaan alam bisa dimanfaatkan maksimal bagi seluruh warganya. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat 33 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terima kasih telah menonton!